Om Swastiastu, Yonobali dimanapun Anda berada, senang sekali saya Dwi Vera kembali menemani Anda dalam acara Yonomex. Program minggu ini akan membahas mengenai aktivitas dan prestasi muda-muda yang ada di Pulau Dewata ini. Dan Yonobali untuk minggu ini kami akan tampilkan sosok siswa berprestasi yang berasal dari SMK Negeri 1 Kota Selatan yang berhasil meraih juara dalam bidang debat bahasa Inggris. Selain menjadi juara dan berprestasi dalam bidang akademis, Yonobali yang satu ini juga aktif berorganisasi. Ingin tahu seperti apa? Selama 30 menit ke depan kami akan ulas spesial untuk Anda. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! Kemampuan dalam berkomunikasi terutama bahasa Inggris pemirsa tentunya memegang peranan yang sangat penting di era globalisasi ini. Terbukti, Yonobali yang satu ini berkat kemampuannya dalam berkomunikasi berhasil meraih juara dalam bidang pidato dan juga debat bahasa Inggris. Selain itu, Yonobali yang satu ini juga aktif berorganisasi dan sering jadi amsi di berbagai kegiatan yang ada di sekolahnya. Ingin tahu seperti apa? Berikut cuplikannya ya. Sobat Yowana, dalam edisi kali ini kami akan menampilkan profil Putu Ayuni Happy Melati, seorang siswa berprestasi dari SMK Negeri 1 Kuta Selatan Badung. Darah cantik bertubuh mungil ini masih duduk di kelas 11 AP4 jurusan akomodasi perhotelan. Happy merupakan nama panggilannya sehari-hari. Di sekolahnya Happy dikenal sebagai siswa yang cerdas karena sering menjadi juara kelas. Di samping itu, ia sangat aktif mengikuti berbagai kegiatan di sekolah, baik dalam kegiatan ekstra kulikuler maupun kegiatan OSIS. Yowana bersodiak Taurus kelahiran 4 Mei 16 tahun silam ini mengikuti ekstra English Club, KS Pan, dan Merching Band. Dalam English Club, ia sering mewakili sekolahnya mengikuti lomba speech dan debat bahasa Inggris. Hasilnya, Happy bersama tim debat SMK Negeri 1 Kuta Selatan berhasil meraih juara 1 tingkat Kabupaten Badung di tahun 2015 lalu. Selain itu, Happy bersama rekan-rekannya di ekstra KS Pan juga pernah meraih juara 3 dalam lomba poster serangkaian Jambore KS Pan tingkat Provinsi Bali. Hai, anak Bali. Nama saya Putoeni Happy Melati. Saya biasa dipanggil Happy. Sekarang saya duduk di bangku kelas 11. Tepatnya diakomodasi perhotelan 4 dan saya bersekolah di SMK Negeri 1 Kuta Selatan. Prestasi yang pernah saya raih selama bersekolah di sini yang pertama banyak dari bidang debat bahasa Inggris. Kemarin saya memenangkan lomba debat bahasa Inggris tingkat kebupaten Badung. Tepatnya juara 1 dan saya sebagai pembicara pertama di sana atau biasa disebut sebagai first speaker. Kemudian saya pernah ikut lomba speech juga. Walaupun kalah, tapi saya dapat banyak pelajaran dari lomba speech tersebut. Kemudian yang baru-baru ini juga saya ikut lomba poster di bidang KS Pan. Di mana kita membahas tentang diskriminasi terhadap ODA. Di mana kita harus stop diskriminasi terhadap ODA tersebut. Jadi kami juga membahas banyak tentang HIV AIDS di sana dan kami mendapat juara 3. Kebetulan saya sebagai leader dalam Jambore KS Pan tersebut. Juga sebagai leader dalam tim debat kami di SMK 1 Kuta Selatan. Semua lomba itu berkesan, punya kesannya masing-masing. Tapi yang kemarin paling berkesan itu adalah dari lomba KS Pan-nya sendiri. Dan juga debat bahasa Inggris. Untuk debat bahasa Inggris, karena dari persiapan, kita persiapan selama 2 bulan. Kita kumpulkan banyak sekali emosi. Mulai dari isu-isu publik yang ada. Bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Bagaimana kita membangun opini publik. Dan juga yang pastinya bagaimana bisa membangun kerjasama antara tim kita di dalam sendiri juga. Karena banyak perdebatan biasanya. Tapi kami berusaha untuk menjadikan itu satu suara. Di mana tugas saya sebagai first speaker untuk menyatukan pemikiran yang berbeda menjadi satu pemikiran. Di situ kesulitan dari debat bahasa Inggris. Begitu pula juga dari lomba KS Pan-nya. Menyatukan banyak pemikiran untuk membuat satu poster itu lumayan sulit. Karena kita semua punya ide-ide sendiri. Kita punya inspirasi tersendiri. Tapi karena memiliki tanggung jawab di perlombaan. Jadi saya berusaha untuk bisa menyatukan semua opini yang berbeda menjadi satu suara. Seperti itu. Untuk bahasa Inggris, saya mulai dari SMP. Saya mulai dari debat bahasa Indonesia. Setelah saya naik ke SMK. Saya mulai menggeluti debat bahasa Inggris karena lebih menantang. Selain kita harus mengumpulkan banyak isu publik. Kita itu harus berdebat menggunakan bahasa asing. Di situ yang menantang dari debat bahasa Inggris. Untuk kiat-kiat belajar bahasa Inggris. Saya belajar secara otodidak. Pernah ikut Inggris kursus juga selama enam bulan. Dan kebetulan kakek saya adalah guru bahasa Inggris. Jadi di keluarga banyak sekali yang suka bahasa Inggris. Jadi tertular ke saya juga. Untuk belajar sendiri saya lebih ke nonton film berbahasa asing. Membaca novel berbahasa asing juga. Jadi lebih memperbanyak kosa kata bahasa Inggrisnya sendiri. Di sekolah saya tergabung dalam OSIS. Di mana saya menjabat sebagai sekretaris OSIS. Saya juga sering menjadi event organizer di sekolah. Kalau ada event-event kita turun langsung. Selain itu saya juga ikut dalam kegiatan marching band. Inggris klub, bahasa Inggris. Juga dalam KS Pan Club. Cara mengatur waktunya sendiri. Saya prioritaskan yang mana terpenting. Di mana ada kegiatan. Di situ yang saya pentingkan. Dan tidak terlalu di-forcer juga. Kalau kerja karena jika terlalu di-forcer juga hasilnya tidak baik. Jadi untuk bagi waktu. Happy lebih memprioritaskan mana yang terpenting dulu. Dalam waktu terdekat ini. Untuk lomba, semoga ada lomba debat bahasa Inggris lagi. Karena kebetulan sudah kelas 11. Juga saya akan mengikuti training. Jadi untuk lomba, semoga masih bisa ada lomba yang saya ikuti. Untuk cita-cita, saya ingin jadi penulis buku. Dosen. Yang paling mendukung, dukungan dari orang tua pastinya. Dari ibu saya. Dari sahabat-sahabat terdekat saya juga di kelas. Anak-anak OSIS juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Untuk pesannya, Jika kalian ingin sesuatu, Kerjakan untuk itu. Jangan pernah menyerah. Selalu coba hal baru. Karena dalam hidup kita harus belajar banyak hal. Selain cerdas dalam bidang akademis, Happy juga gemar berorganisasi. Ia dipercaya menjabat sebagai sekretaris dalam kepengurusan OSIS SMK Negeri 1 Kota Selatan tahun ini. Happy memiliki moto, If you want it, work for it. Yang kurang lebih berarti, Jika kita menginginkan sesuatu, Kita harus berani bekerja keras Untuk bisa mencapai keinginan kita tersebut. Selain hobi membaca, Alumnus SMP Negeri 2 Kota Selatan ini Juga suka menonton film barat. Hal ini untuk memperlancar kemampuannya berkomunikasi Dalam bahasa Inggris. Silahkan keliling putkom kita di sini. Kalau kalian adik-adik SMP-nya tertarik Buat lihat pameran juga. Kita ada pameran di semua ruangan ini. Jadi kalian bisa eksplor semua tentang sekolah kita Pada hari ini. Udah. Gimana Iwono Beli? Prestasi teman kita Dari SMK Negeri 1 Kota Selatan tadi Luar biasa sekali ya. Jangan kemana-mana Karena kita akan mengenal lebih jauh Dengan sosok Putu Ayuni Hapi Melati Setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana Tentunya prestasi yang diraih oleh Hapi Melati Bumiarsa berkat dari keuletannya dalam berlatih Dan juga dukungan dari pembinaannya. Wah kira-kira gimana ya Dukungan dan juga pembinaan Dari klub bahasa Inggris yang ada di SMK Negeri 1 Kota Selatan. Let's check this out. Just a girl born in Dixie Washed in the blood And raised on the banks Of the Mississippi mud She always had to think about Falling in love with a bad boy SMK Negeri 1 Kota Selatan Badung Merupakan salah satu sekolah kejuruan Yang ada di wilayah Badung Selatan Meskipun disibukan dengan kegiatan praktek Dan kerja lapangan Namun tidak berarti siswa sekolah ini Minim prestasi Buktinya siswa sekolah ini Juga mampu bersaing dengan sekolah lainnya Terutama di Kabupaten Badung Seperti prestasi yang diraih Salah satu siswanya Putu Ayuni Happy Melati Dalam lomba debat bahasa Inggris Happy tidak saja mampu berbicara dalam bahasa Inggris secara fasi Namun juga mampu menyampaikan pendapat Dan mempertahankan argumennya Dalam sebuah ajang debat Menurut pembina English Club di SMK Negeri 1 Kota Selatan Dr. Andes Ketut Mulyana Happy memiliki sejumlah kelebihan dibanding siswa yang lain Selain ulet dan cepat menangkap materi yang diajarkan Ia juga mampu berpikir kritis Dan berani dalam mengutarakan pendapat Untuk tim debat SMK Negeri 1 Kota Selatan Kita latihan 3 kali seminggu Biasanya kita mengambil hari Senin Selasa dan Jumat Jadi untuk anak-anak debat Itu kita biasakan untuk berpikiran kritis Mencari fakta, bukti, pendapat para ahli Tentang suatu motion atau masalah Khusus kepada anak kita tim debat Di sana salah satunya adalah Happy Dia memang anaknya aktif sekali Kalau kita memberikan suatu motion atau masalah Untuk diperdebatkan Luar biasa Dia akan mencari data-data Fakta, kemudian pendapat para ahli Untuk menjadikan suatu acuan untuk berpendapat Ya karena dalam debat kita tidak bisa hanya Pinter ngomong Dalam bahasa Inggris Tetapi harus berdasarkan data, fakta, dan kenyataan Itu yang tidak susah memang Ya tidak hanya pinter ngomong bahasa Inggris Tetapi harus berpikiran kritis untuk itu Kita mengarahkan Memberikan arahan kemana Mesti arah debatnya Agar bisa menjadi pemenang dalam suatu lomba Kita selalu mengarahkan Bagaimana trik-trik untuk menjadi pemenang adalah Mencari bukti, fakta, kenyataan, dan pendapat para ahli Supaya jangan hanya pendapat kita saja Ya untuk membuat suatu acuan Ber Apa namanya Debat Setelah anak-anak bisa meraih prestasi di provinsi Ya semoga kedepannya Mampu berbicara Untuk debat nasional Dan setelah itu mudah-mudahan Ya tidak hanya di nasional Bisa di luar Ya di dunia internasional Karena saat ini Inti debat adalah bukan hanya pinter ngomong Tetapi kedepannya adalah meningkatkan kompetensi Berbahasa Inggris Yang baik Di mata teman-temannya Happy merupakan siswa yang pintar Disiplin dan berprestasi Tak heran Jika ia selalu meraih ranking di kelasnya Di samping itu Ia juga dikenal sangat aktif Bertanggung jawab Dan memiliki jiwa kepemimpinan Serta peduli terhadap teman-teman Yang sedang mengalami kesusahan Kelas 11 AP 2 Dari Melan sama Arya Makasih banyak ya Oke Selanjutnya ada penampilan dari Taman kita dari kelas 11 Multimedia 2 Dengan penampilan akustik Mari kita sambil Sama saya Nikita Sondewi Saya sama-sama Ikut organisasi OSIS di SMK Negeri 1 Kota Selatan Bersama KEP Menurut saya KEP orangnya bertanggung jawab Disiplin Pintar Berprestasi KEP juga orangnya Asik Seru Bisa diajak bercanda Yang saya kagumi KEP tidak terlalu memusingkan Banyak masalah Pintar dalam mengambil keputusan Dia gak suka orang yang lambat-lambat Jadi Kalau orang yang baru kenal Mungkin niranya dia tuh Sombong Jahat Tapi menurut saya Beliau tuh baik Tegas Jadi kita seneng-seneng bareng Susah bareng Sama-sama Buat KEP Semoga Sukses terus Selamat Semoga panjang umur Semoga bisa mencapai Cita-citanya Saya Ulan Febrianti Saya teman sekelasnya Ayuni Happy Keseharian Ayuni Happy di kelas itu Dia baik Berjiwa kepimpinan Terus Dia tuh Bisa ngorbanin dirinya sendiri Buat Orang lain Dia selalu mentingin orang lain dulu Daripada Mendingin dia sendiri Dia itu Pintar Dia selalu juara Juara kelas Habis itu Dia tuh Baik Dia penyayang Terus Jiwa sosialisasinya Dia Semoga nanti Happy Sukses Terus Dapat berkarya Semaksimal mungkin Saya Agus Santara Saya teman sekelasnya Happy Kalau menurut saya Happy tuh Orangnya Berperibadian baik Aktif di kelas Sama Pintar Debar Aktif dalam osis Dalam acara apapun Tentang sekolah juga Seperti Acara ulang tahun ini Dan Pintar juga bahasa Inggris Suka juga bergaul Dan ramah juga Sering senyum Sering ngasih tahu Tugas-tugas apa Di grup Terramah di sosial media Kalau Ada PR Dia pasti ngasih tahu Tugas-tugas Pasti dia ngasih tahu Ya dia lebih baik Sukses di masa depan Dan Lebih Pintar dan Bagus lagi Untuk anak-anak didik kami Khususnya dalam Debat bahasa Inggris Kami disini Menggunakan Atau mengembangkan Extra-kulikuler Yaitu bentuknya Pengembangan diri Ada penggiat tersebut Itu kita laksanakan Pertahun Atau pertahun Ajarah baru Dimana kita Mengembangkan guru-guru Dari sekolah Kita bersangkutan Dari SMP ini Ada guru bahasa Inggrisnya Kemudian kita menatangkan juga Guru dari dunia luar Atau intasinya Dari pihak hotel Artinya gini Ada dukungan Ada dukungan Partisipasi Dari dunia luar Ke dalam kita Karena kita tahu Perkembangan teknologi kita Kadang-kadang kita interen Banyak teorinya Kita perhatikan ke lapangan Kita perhatikan ke lapangan Kayak ke pantai Ke hotel Dan lain sebagainya Artinya kita Berkolaborasi Dalam mengenai tersebut Kemudian Dari penggembangan tersebut Kemudian HP Melati ini Adalah dia seorang Anak pinter Anak terdidik Kemudian dia itu Bisa mengembangkan dirinya Dalam bidang-bidang Usaha yang lainnya Sepertinya Dia adalah Seseorang sekretaris OSIS Dia mendidik Teman-temannya Mengembangkan Anak-anak Didiknya mereka Kemudian kita Berkembangan juga Di dunia yang lain Selain dia Bahasa Inggrisnya Dia juga Belajar Menitip mereka Dengan berorganisasi Di bidang yang lainnya Dukungan serana Pasal dari sekolah Kita kembangkan Ada lab-lab Yang ada sekolah Itu lab bahasa Kemudian dukungan Yang lainnya adalah Kalau mereka Berhasil mendapatkan juara Baik tingkat Kecamatan Sekolah Kecamatan Kebapati Bahkan nasional Kita dukung Dan support dia Dengan Pembinaan-pembinaan Yang kita dapatkan Baik itu Berberapa material Maupun dukungan Support yang kita Setiap ada Giatan lemah-lema Kita ikutkan dia Dimanapun Kita antar dia Untuk meraih cita-cita Dan prosesi dia Dalam dunia pendidikan Harapan saya adalah Dia menjadi contoh Telodan tuka kelasnya Dan mendidik adik kelasnya Sebagai tim Pendidikan teman sebayanya Mendidik adik kelasnya Dia bisa mengikuti Jejak-jejak Kakak kelasnya Contoh kemarin Kita ajak dia kemarin On air di RRI Sebagai Depart Bahasa Inggris Hasil juga Kemudian kita ke Intansi yang lain Kayak bali TV Kemudian juga ke dunia lain Kita kemangkan dia Kita share dia Kepada dunia-dunia Pendidikan Demi prestasi mereka Prestasi sekolah Maupun prestasi Bangsanya Happy bercita-cita Menjadi seorang dosen Atau general manager Dan pengarang buku Hal ini sesuai dengan hobinya Di bidang tulis-menulis Ia mengaku senang Mengikuti berbagai lomba Untuk menambah wawasan Dan pengetahuan Dan tentunya Bisa mendapatkan Pengalaman dan tantangan Tentang hal yang baru Kedepan Happy ingin menyelesaikan Pelajaran di SMK Dengan baik Dan mendapat pekerjaan Di bidang pariwisata Liputan tadi Yono Bali mengakhiri Perjumpaan kita Untuk edisi hari ini Terima kasih atas kebersamaan Anda Jangan lupa Saksikan terus You on a max Di hari dan juga jam yang sama Akhir kata Saya Dwi Farah Beserta seluruh kerabat kerja Yang bertugas Ma'am pamit undur diri Ingat selalu Kembangkan terus kreativitas Cohi AIDS Dan narkoba Om Santi 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 Om Bye Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda Terima kasih atas kebersamaan Anda